Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita ini memahami betul iman dan istriqomah ini, maka insya Allah hidup kita ini akan terang. Kita mempunyai kompas, ada kompas kehidupan. Jadi ada arah yang bisa kita jadikan panduan untuk menjalani kehidupan. Sehingga hidup ini tidak selalu mengeluh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'rih ayat 29, insya Allah. Inna ginsana huli kohalu, sesungguhnya manusia itu dikitakan selalu bergeluh kesah, selalu komplain. Ketika kita itu bersyukur, ini teorinya, faktanya nanti kita sendiri. Karena saya sering menjelaskan bahwa kebenaran itu pasti dari Allah SWT, jelas sudah. Tapi garis kebenaran tiap orang tidak sama. Garis kebenaran ini adalah respon orang itu tidak sama. Dura ini kan termasuk daerah idiyu-gyu-sinklinal, jadi rongga besar di bawah pulau Madura ini. Di situ banyak minyaknya, tapi rawan ambruk. Karena Madura ini tersusun dari tanah kapur. Dan tanah kapur itu mudah ambruk. Apalagi bebarnya banyak, diatasnya banyak rumah-rumah dan semacamnya. Tapi kita tidak tahu itu. Mungkin selama dari itu datang angin, misalnya. Mungkin selama dari itu datang angin, tidak tahu kita. Makanya dalam kondisi kita ini bersyukur kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar diselamatkan. Kalau ada peristiwa, kita mohonkan mudah-mudahan. Yang kena peristiwa itu diberi kesabaran. Yang meninggal mungkin mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan kita selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'atum sukaroh hatta ta'namu ma takulun al-ayah. Saudara Allah al-Hadzim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Di pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Diberi ni'mat iman dan Islam. Sehingga kita kembali bisa menasarakan berita Allah SWT. Yaitu sholat, suhu berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal-amal kebaikan kita. Kemudian Allah juga mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Hadirin khimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada pada bulan yang ke-11. Yaitu bulan Dhul Qodah. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan di bulan yang ke-9. Kemudian kita berhari raya di bulan yang ke-10, bulan sawal. Sekarang Allah masih memberikan karunia. Kita masih bertemu dengan bulan Dhul Qodah. Termasuk dari Minha Arba'atun Huru. Salah satu dari bulan-bulan haram. Yang Allah SWT memberikan banyak kebaikan-kebaikan pada kita. Melipatgandakan amal-amal sholih kita. Tetapi juga melipatgandakan dosa ketika kita melakukan kesalahan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pada kita untuk senantiasa beramal sholih. Yang amal ini merupakan amal-amal setiap saat bisa kita lakukan. Amal hati kita, amal lisan kita maupun anggota badan kita. Ada keterkaitan antara takwa dan syukur. Sebagaimana sering dibahas, ketika kita berpuasa, maka kita diharapkan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Di antara para ulama itu mendefinisikan takwa itu dari huruf-huruf yang ada pada kata takwa. Yaitu tak, kof, wawu dan iya. Yaitu disitu ada tawantu, kemudian ada kona'ah, kemudian ada warok dan ada yakin. Jadi orang-orang yang berpuasa itu diharapkan menjadi orang yang tawantu. Tawantu itu rendah hati. Kemudian menjadi orang yang semakin yakin kepada Allah SWT. Kemudian menjadi orang yang warok. Warok ini orang yang berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kemudian menjadi orang yang yakin kepada Allah SWT. Maka ini semuanya nanti akan bersambung dengan kesyukuran kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. Ketika kita sudah berhari raya, maka Ketika sudah menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, maka kita ini tetap menganggungkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Hadirinahimukumullah. Syukur inilah yang mungkin terus kita Pertahankan dalam diri kita. Apakah kita tadi pagi sudah bersyukur? Apakah syukur itu kita ucapkan dengan penuh kesadaran? Syukur ini berterima kasih. Berterima kasih ini ada dua hal. Ada tiga malah. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah SWT. Dengan kalimat hamdalah atau yang lain. Yang kedua, berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih mataku. Dengan engkau aku bisa melihat, bisa membaca Al-Quran. Terima kasih tanganku dan semacamnya. Itu mungkin perlu dilisankan untuk menguatkan terima kasih kita. Tentunya semuanya kembali kepada Allah SWT. Sudahkah kita berterima kasih kepada istri kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada anak-anak kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada teman-teman kita? Dan itu semuanya adalah bentuk syukur. Yang kembali semuanya kepada Allah SWT. Hadirahimakumullah. Ada delapan hal. Ini bukan pembatasan. Hanya kebetulan ada delapan yang saya tulis. Yang pertama adalah syukur kita. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah. Karena kita diberi iman dan keistikomahan. Ini yang pertama. Diberi iman dan istikomah. Ini yang harus kita mohonkan kepada Allah SWT. Iman itu di awal. Tapi istikomah itu merupakan kelanjutan dari iman tersebut. Maka kita bersyukur dilahirkan oleh orang tua kita yang Muslim. Karena itu salah satu jalan. Kita ini bisa menjadi orang-orang yang beriman. Tapi menjaga keistikomahan iman. Ini banyak situasi yang berpengaruh. Kita punya lingkungan yang mempengaruhi. Kita juga punya waktu-waktu yang mempengaruhi. Ketika kita di bulan Ramadan. Maka waktu itu banyak mendukung untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan kita diharapkan bisa istikomah. Makanya salah satu doa itu. Allahumma ibni as'alukat taqwa wal istiqomah wahusnul khatiman. Ya Allah aku mohon kepadamu ketakwaan. Kemudian keistikomahan. Dan akhir hidup yang baik. Kalau ini diterima oleh Allah. Selamat kita. Di dunia maupun di akhirah. Maka ketika kita ini memahami betul iman dan istiqomah ini. Maka insya Allah hidup kita ini akan terarah. Kita mempunyai kompas. Ada kompas kehidupan. Ada kompas kehidupan. Jadi ada arah yang bisa kita jadikan panduan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup ini tidak selalu mengeluh. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'arij ayat ke-19 insya Allah. Innal insana huli kohaluhan. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu bergeluh kesah. Nah dalam bahasa sekarang itu bergeluh kesah itu dikatakan komplain. Selalu komplain. Makanya mari kita ikrarkan berusaha. No komplain day. Hari tanpa komplain. Komplain itu kan ketidak syukuran kita. Tidak menerima. Pagi-pagi misalnya sudah komplain. Apalagi nanti jam kerja itu. Itu komplainnya banyak. Di rumah. Ibu-ibu misalnya. Aduh sudah. Anak tak segera bangun misalnya. Banyak yang harus dikerjakan. Itu kan menambah ketegangan pikiran. Dan disitu muncul komplain. Komplain itu adalah ketidakpuasan dengan apa yang terjadi. Ketidakpuasan dengan apa yang diterima itu komplain. Kalau kita selalu komplain. Itu akan terjadi ketegangan urat saraf kita. Dan kalau selalu tegang. Itu tensinya bisa naik terus. Tensinya. Orang yang hipertensi itu. Salah satunya terlalu sering komplain. Terlalu sering tidak puas. Padahal semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita banyak uang mungkin tidak komplain. Tapi bagaimana kalau uang sedikit. Ini sudah tanggal tua. Bagaimana kalau kebutuhan banyak. Banyak kebaik. Banyak tompangan misalnya. Itu kadang-kadang komplain sudah mulai terjadi. Ada ketidakpuasan dengan yang terjadi. Padahal ketika kita itu bersyukur. Ini teorinya. Faktanya nanti kita sendiri. Karena saya sering menjelaskan bahwa kebenaran itu pasti. Kebenaran itu pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sudah. Tapi garis kebenaran tiap orang tidak sama. Garis kebenaran tiap orang tidak sama. Garis kebenaran ini adalah respon orang itu tidak sama. Sebagai contoh di bulan ini. Bulan Zulkodah. Itu sudah jelas. Ini bulan yang mulia. Tapi penerimaan tiap orang tidak sama. Ada yang cuek saja. Biarkan saja. Tidak ada pengaruhnya pada dirinya. Dia mengalir saja. Bahkan ada yang mengatakan. Kalau itu hidup mengalir saja begitu. Itu. Apa namanya. Hanya. Hanya ikan mati. Dan kotoran. Yang ikut aliran saja. Tidak punya pendirian. Maka kita ini harus punya konsep. Konsep hidup. Agar hidup ini tidak hanya mengalir. Tapi betul-betul mengalir ke arah yang benar. Tanpa kekuatan. Kalau seperti sampah maupun ikan-ikan mati. Hadun ihmukumullah. Maka berusaha untuk no complain day. Hari tanpa complain. Dengan cara apa? Menerima. Ketika kita menerima. Itu semuanya menjadi ringan. Bahkan hal-hal buruk pun ketika diterima. Itu akan mempermudah kita untuk mencari solusi. Ini paling penting bagi kita. Kenapa tidak semua yang Allah berikan itu sesuai dengan kehendak kita. Tidak semuanya. Pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika kita terima. Maka itu akan menjadi kita lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Hal-hal fisik terutama yang tampak mata. Ini kan kadang-kadang membuat kita ini tidak menerima. Contoh warna kulit misalnya. Terutama generasi muda. Bentuk apa? Ini model rambut. Kadang-kadang. Sekarang ini kan model rambut yang keren itu yang lurus. Ketika rambutnya gelombang keriting dia resah sekali. Padahal hal-hal yang tidak bisa kita ubah itu kita kuncinya adalah menerima. Dan menerima itu bersyukur. Ketika bersyukur selesai urusan. Mungkin juga kita tidak bisa menentukan dari bapak atau ibu siapa kita lahir. Tidak bisa. Jangan menyesal. Bapak kita mungkin tidak punya anak-anak. Duh, kastanan di bapak. Mesken misalnya. Itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah menerima. Ketika kita menerima. Maka itu semuanya akan lebih mudah kita menjalani kehidupan. Dan bebannya itu berkurang. Ketika setiap hari komplain. Ini komplain. Bahkan kita perhatikan di jalan misalnya. Itu kelihatan. Orang yang senang komplain itu. Ketika berkendaraan. Itu kelihatan. Ketika di mesjid misalnya. Walaupun di mesjid itu banyak juga yang komplain. Misalnya mengkomplain imam misalnya. Imamnya gini, imamnya gini dan semacamnya. Seandainya mau memperbaiki silahkan sampaikan dengan cara yang berat. Tetapi hanya komplain-komplain saja yang mengeluh dan semacamnya dan semacamnya. Padahal esorah maju diti imam gak berani. Tapi komplain tiap hari. Lebih baik memberi solusi. Mengingatkan boleh. Memperbaiki boleh. Tapi kalau hanya komplain. Mencari kesalahan itu tidak memberikan solusi. Termasuk dalam keluarga. Anak kita kan bermacam-macam. Ada sepeda-ada yang nurut kepada kita. Berhasil cengkal. Maka cara pertama diterima. Kalau diterima Allah akan memberikan kemudahan untuk mencari solusi. Kenapa? Hidup ini belum berakhir. Hidup ini belum berakhir. Hidup ini proses. Bahkan orang pun sukses misalnya. Itu belum selesai. Itu proses. Sebagai contoh. Anak kita diterima sebagai kuliah di kedokteran. Itu kan nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi itu proses. Belum selesai. Belum selesai. Apakah setelah jadi dokter dia akan baik-baik saja? Belum tentu. Bisa jadi semakin malas ibadahnya. Bisa jadi. Bisa jadi semakin sombong. Bisa jadi. Karena belum selesai. Maka karena hidup ini belum selesai. Maka jangan kita putuskan selesai. Jangan. Punya anak yang, mohon maaf, berkenakal. Belum selesai. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Dengan doa-doa kita. Siapa tahu. Besok dia menjadi yang terbalik. Karena Allah berganda begitu. Yang semula menjadi anak yang sangat nakal. Setelah itu menjadi anak yang betul-betul. Membahagiakan bagi orang tua. Sebaliknya bisa jadi. Yang sekarang penurut. Ternyata besok menjadi. Maka doa-doa kita ini kita harapkan. Agar apa? Agar hati kita ini tidak selalu komplain. Tidak selalu mengeluh. Karena dasarnya manusia adalah selalu. Dan pikiran-pikiran kita itu memang sebaikan besar itu adalah berpikiran negatif. Rata-rata manusia. Kenapa tadi? Karena tidak menerima apa yang Allah berikan kepada manusia. Maka salah satu caranya adalah tidak ada komplain. Menerima. Salah satu caranya. Bagaimana tekniknya? Kita kembalikan kepada Allah. Bahwa hidup ini bukan hanya sekarang. Hidup ini berkelanjutan. Berproses. Tapi keputusannya sekarang. Karena hidup ini kita ini hidup hari ini disini. Jadi surga itu dimana? Ya disini sebenarnya surga itu. Sekarang ini. Dan hari ini adalah hari pembalasan. Pembalasan apa-apa yang telah kita lakukan kemarin. Dan besok adalah pembalasan yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau kita ini sekarang misalnya. Misalnya kita ini sakit diari. Itu mungkin balasan dari kemarin. Mungkin kita kemarin rujak terlalu banyak sambelnya. Hari ini balasannya diari. Kan itu hari pembalasan sebenarnya. Nah oleh karena itu. Yang pertama kita syukuri. Iman dan istiqomah. Mudah-mudahan iman kita terus istiqomah. Di bulan Ramadan kita ini. Hamba Allah. Di bulan sawal juga begitu. Dan seterusnya. Sehingga ada sebuah. Ada sebuah kajian yang berjudul. Ramadan 365. Ramadan 365. Artinya Ramadan itu. Bukan hanya sebulan. Di bulan Ramadan 30 hari. Ramadan itu 365 hari. Setahun penuh. Nilai-nilai Ramadan. Kalau kita hanya memahami Ramadan itu. 30 hari. Ya selesai sudah. Dan ini sebagian besar dipahami oleh. Muslimin. Jama'ah asli itu di bulan. Syabban. Jama'ah asli di bulan. Sawal. Jama'ah palsu di bulan. Ramadan. Buktinya nanti bulan sawal. Kembali ke jama'ah asli. Mungkin ada satu dua. Yang alhamdulillah. Sehingga bertambah-tambah. Tapi rata-rata manusia itu seperti itu. Rata-rata. Sebagian besar manusia. Hadirin himu'kumullah. Kemudian yang kedua. Yang perlu kita syukuri adalah. Ibadah dan itibak. Ini. Ibadah dan itibak. Ibadah itu. Khususnya ibadah mahluk. Ini kan syaratnya harus itibakur rasul. Harus mencontoh kepada rasulullah. Ini berproses. Ber-berproses. Ketika ada orang beribadah. Belum ditibak. Jangan lantas kita komplain lagi. Jangan. Lebih baik kita komunikasikan. Kalau mampu. Kalau tidak kita doakan. Kalau di komplain. Kalau kita sering komplain ini. Yang muncul adalah. Konflik. Sebagai contoh misalnya. Walaupun sekalian. Tetangga kita ini. Pohon mangganya. Masuk ke halaman kita. Misalnya. Memang. Mangga itu hak kita. Mangga itu hak kita. Tapi ketika tetangga kita ini. Ngambil mangganya. Kita marah-marah. Pohonai kalak tibi. Burung-burung naik bagi kakaula. Misalnya begitu. Kita komplain kepada dia. Kita menang. Kita menang. Komplain kita. Karena kita betul. Tapi yang muncul nanti. Retaknya jiwa. Kalau kita komplain. Kita menang memang. Tapi hubungan bertetangga akan menjadi. Tetangga kita itu. Anggir lainnya. Kalau kita itu. Ambil solusi dengan cara. Dialog yang. Mengalah. Mengalah itu. Insya Allah. Tidak ada. Tidak ada retak di situ. Atau misalnya begini lagi yang kedua. Rebutan harta warisan. Sampai ke pengadilan. Kita menang. Tapi hubungan saudara akan. Retak di situ. Nah ini. Kalau kita menjalani dengan. Dengan kaku dalam kehidupan. Makanya komplain itu dikurangi. Komplain itu dikurangi. Kepada istri misalnya. Betul. Masakannya itu asin. Tapi jangan. Harus. Harus apa. Harus bijak dalam menyikapi. Betul memang makannya asin. Tapi cara-caranya itu. Harus bukan komplain. Bukan. Caranya adalah dengan. Dengan apa. Dengan peribahasa misalnya. Dengan kata-kata yang bergurau. Tapi bukan melecehkan dan semacamnya. Atau dengan kata-kata yang sangat bijak. Ini keseharian kita. Tapi gara-gara komplain itu. Muncul keretakan dalam hubungan. Dengan siapapun. Dan ini kelihatan nanti. Dan bapak-bapak ini. Apa namanya. Kartunya. Itu ada di ibu. Karakternya. Kita itu ada di anak-anak kita. Makanya kalau ingin tahu. Kalau ingin tahu karakter orang. Tanyakan kepada orang terdekatnya. Karena disitulah keasliannya. Dan kalau kita ingin memperbaiki diri. Tanyakan kepada orang terdekat kita. Kepada anaknya anakku. Tunjukkan. Sifat-sifat buruk ayah. Itu lebih baik. Sehingga kita ini bisa memperbaiki diri. Sehingga tidak ada kata-kata anak itu. Takut kepada ayah. Tidak. Yang ada adalah hormat kepada ayah. Kenapa takut? Karena ayahnya punya sifat begini. Begini. Akibatnya muncul. Pembalikan di balik itu. Ketika ada ayah sangat patuh. Ketika tidak ada ayah. Muncul karakter aslinya. Karena disitu ayah telah. Telah mengajarkan. Karakter tidak bertanggung jawab. Ini. Ini tidak mudah. Tapi keseharian kita. Hadirin himkumullah. Kembali yang kedua. Ibadah dan itibak. Kita ini beribadah. Sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Kita bersyukur. Mudah-mudahan. Masjid Darussalam ini. Ibadah-ibadah yang ditegakkan itu. Merupakan bentuk itibak kepada Rasulullah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa membandingkan sendiri ya. Bukan untuk merendahkan masjid yang lain. Mungkin bisa bandingkan sendiri bagaimana sholatnya. Bagaimana tumak minahnya. Kita bisa membandingkan. Tapi bukan untuk merendahkan. Hanya untuk membandingkan. Supaya kita lebih. Lebih itibak kepada Rasulullah. Bagaimana pengaturan sholat ya. Bisa dilihat sendiri di masjid-masjid lain mungkin. Sebagian besar. Bagaimana jumlah jamaahnya. Alhamdulillah disini jamaahnya istiqomah. Kemudian sholatnya bagus. Kemudian bagaimana menjaga sholat-sholat sunnahnya juga bagus. Kita bersyukur. Kita bisa itibak kepada Rasulullah. Hadirin himmukumullah yang ketiga. Yang perlu kita syukur adalah ilmu. Ilmu dan kemanfaatannya. Ilmu dan kemanfaatannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hampir tiap hari kita di masjid ini dapat ilmu. Dapat ilmu. Dan ilmu itu baru bisa memberikan manfaat. Kalau ilmu itu kita amalkan. Dan kita sebarkan. Maka kemanfaatan ilmu itu. Seperti pohon. Pohon berbuah. Yang berbuah. Mangga misalnya. Itu akan bermanfaat kalau pohon itu berbuah. Nah diantara buah dari ilmu adalah amal. Nah mari kita berusaha. Agar ilmu yang kita lakukan itu. Menjadi amal-amal kita. Sebab ketika Allah akan memberi tambahan ilmu. Allah itu akan memberi ketika amal ilmu itu diamalkan. Ketika ilmu diamalkan Allah tambah lagi ilmunya. Ketika ilmu diamalkan Allah tambah ilmu yang belum diketahui. Baik secara langsung dari Allah. Orang mengatakan ilmu ladunni. Yang langsung diberikan kepada hati. Maupun melalui kajian-kajian. Kajian-kajian normal yang kita lakukan. Itu adalah bentuk dari kemanfaatan ilmu. Kemudian. Yang keempat yang perlu kita syukuri adalah istri. Istri dan kesetiaan. Sekarang era media sosial. Berarti suami dan kesetiaan sama. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu itu terbuka. Dalam hal media sosial misalnya. Istri boleh silahkan lihat api ayah. Ayah juga begitu. Silahkan istri bisa diterbuka. Tidak ada rahasia-rahasia yang berbahaya. Yang berbahaya. Itu juga bentuk. Bentuk keharmonisan. Kesetiaan. Istri dan kesetiaan. Suami dan kesetiaan. Karena sekarang ini. Hidup kita ini ikhtilat. Iktilat. Campur aduk. Di tempat kerja campur aduk. Hati-hati. Apalagi seruangan. Misalnya. Seorang direktur seruangan. Dengan sekretaris. Kaduan terus menare. Dari pagi sampai sore. Ini kan. Kalau tidak kuat-kuat ini sangat berbahaya. Di pasar juga begitu ikhtilat. Apalagi sekarang dibuka kan. Pasar pagi. Sebelah ini dibuka. Itu kan bagian-bagian ketat rata-rata itu. Banyak anak-anak muda itu. Dan campur aduk itu. Tergantung kita. Bagaimana menyikakinya. Kemudian yang kelima adalah anak. Anak dan kesolihan. Anak yang soleh itu nikmat. Yang harus kita syukuri. Kalau ternyata tidak soleh. Terima. Terima dan perbaiki. Bukan malah diusir. Dan semacamnya. Karena kita merasa soleh orang tua. Kemudian anak tidak soleh. Kita sambat terus mengelut terus. Jangan. Kita doakan kepada Allah. Sekaligus kita beri contoh yang baik. Kemudian yang keenam adalah harta. Harta dan kebarokahan. Harta itu. Barokah itu kan ada tiga. Yang pertama adalah at subut. Kebaikan yang menetap. Jadi kita itu. Seperti guru misalnya. Atau kantor punya tunjangan tukin. Itu kan kalau tukinnya ditersendatkan. Jadi berat kita. Kayak kamar teman itu. Awal-awal tahun itu. Tukin kan tersendat katanya. Itu kan resah kita itu. Tidak menetap. Sertifikasi guru kurang jamnya. Tidak dapat sertifikasi. Tidak menetap. Itu juga meresahkan. Makanya khawatir guru-guru yang punya hutang ke bank lewat sertifikasi. Karena belum tentu lancar terus. Itu juga bingung itu. Karena gaji sudah punya hutang. Sertifikasi juga punya hutang. Sementara sertifikasi itu kadang-kadang berubah uban jamnya itu. Ini terutama sekolah-sekolah yang pikil itu. Maka kita harapkan harta itu menetap pada kita. Yang kedua. Harta itu bertambah. Az-ziyada. Bertambah. Jadi sudah menetap. Bertambah. Bertambah, bertambah, bertambah. Yang ketiga itu. An-na-ma'ah. Berkembang. Berkembang itu berarti bisa manfaatnya kepada orang lain. Kepada orang lain berkembang. Kalau punya tuku itu, itu tukunya laris ya. Bisa buka cabang. Bisa buka cabang. Ini salah satu contoh keberkahan dari segi menetap, bertambah, dan berkembang. Tetapi yang terpenting keberkahan itu juga kemanfaatan harta. Harta itu bermanfaat di jalur yang benar. Sehingga harta itu bisa dibawa mati. Harta itu bisa dibawa mati. Kata-kata harta tidak bisa dibawa mati itu salah. Yang betul harta itu bisa dibawa mati. Asalkan dimanfaatkan di jalur yang benar. Yang dibawa itu bukan hartanya. Tapi energi harta itu yang sudah kita manfaatkan. Akan dibawa mati. Kemudian yang ketujuh adalah tetangga. Tetangga dan silaturrohim. Ini penting. Apalagi rumah kita di perumahan. Yang ketika berbicara satu rumah, kedengaran ke rumah yang lain. Ini juga kita perlu berhati-hati. Menjaga silaturrohmi. Dengan tetangga. Makanya zina yang besar dosanya adalah berzina dengan tetangga. Kenapa? Di situ memutus dua hal. Yang pertama melakukan zina. Yang kedua memutus silaturrohim. Ini sangat-sangat besar dosanya. Yang terakhir adalah peristiwa. Kejadian-kejadian dengan hikmahnya. Ini kita syukuri. Mungkin kejadian di tangga sebelah. Di kampung sebelah. Itu kita syukuri. Karena di situ ada hikmah maksudnya. Hikmahnya. Tidak kena pada kita. Kita bersyukur. Karena bencana atau kejadian itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Tidak direncanakan. Tiba-tiba begitu. Kan kita tidak tahu bahwa di bawah masjid ini bagaimana kondisinya. Apa rongga yang bisa ambroh. Yang pernah terjadi di daerah Rubaru itu. Yang tanah ambroh itu. Karena di bawahnya itu kan daerah Kapur kita. Madura ini kan termasuk daerah Idiyu-Gyu-Sinklinal. Jadi rongga besar di bawah pulau Madura ini. Di situ banyak minyaknya. Tapi rawan ambroh. Karena Madura ini tersusun dari tanah Kapur. Dan tanah Kapur itu. Moda ambroh. Apalagi bebannya banyak. Di atasnya banyak rumah-rumah dan semacamnya. Tapi kita tidak tahu itu. Mungkin selama dari itu datang angin misalnya. Mungkin selama dari itu datang yang lain. Tidak tahu kita. Makanya dalam kondisi kita ini bersyukur kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar diselamatkan. Kalau ada peristiwa kita mohonkan mudah-mudahan. Yang kena peristiwa itu diberi kesabaran. Yang meninggal mungkin mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Dan kita selamat dari itu. Itulah di antara delapan hal yang mungkin bisa kita syukuri. Di bulan Dhul Qodak ini. Mudah-mudahan Allah SWT dapat meningkatkan pengabdian kita kepadanya. Memperbaiki ibadah. Memperbaiki hati kita. Lisan kita. Dan aman-aman akhota badan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.